Di segirian neta, minangka tereka pikiran ngungkulan sumabarna, bewara bohong atau wohoks di Papadan Unoman, dini media sosial. Pemerintah Kota Sukabumi, Turta Pores Sukabumi Kota, nantar hargan mengpirang tereka di sejumlah yang aspek. Selesai izinnya ngelihwatan sosialisasi turta edukasi ke generasi milenial. Pemerintah Kota Sukabumi, Turta Pores Sukabumi Kota, ngalakonan sosialisasi patalijeng hoax kanonoman utamana generasi milenial diselesai izi hotel di Sukabumi, Puerbo Isuk-Isuk. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, Nebraken, kaum nonoman utamana generasi milenial, kudu mampu nyenglar bewara bohong atau wohoks. Pang nakitu, pang oga nanupang beratna, kudu disang harapan ku generasi milenial kiwari, nyeta sumabarna, bewara bohong atau wohoks. Kukituna, gesa kuduna generasi milenial, boga komitmen merangan wohoks. Pemerintah Kota Sukabumi bakal mayeng ngalakonan sosialisasi turta edukasi ke generasi milenial, sangkan wijak lebah ngagunakan media sosial. Ijak dengan baik karena yang namanya media sosial gak bisa kita blok, gak bisa kemudian kita hindar, gak bisa ini percepatan teknologi. Yang tadi hanya kita menyampaikan sosialisasi edukatif yang bisa kita lakukan. Sejoroning itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro, Nebraken, Reana Pangogan, Sakumnanonoman utamana dipapada kaum milenial, kudu disang harapan, ngapalukarken pihak na ngarasa tanggung jawab, luyu kandakamajuan teknologi anukiwari karandapan. Secara teknologi melek terhadap tantangannya dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi-informasi yang sangat mudah didapatkan di era saat ini. Minangka tarekah pikeninglar sumubarna beja bohong atau hauks, pihak na lewi tihila nyorang tarekah preventif, ngaluatan ketak patroli cyber, sangkan admin media sosial, ilubiung tanggung jawab, nyidem informasi anusemu negatif. Budi Setiawan, Bandung TV